Bicara soal keintiman, yang terlintas di benak Anda pasti tentang hubungan ranjang. Benar kan, Bu? Iya nih, Mbak. Sudah lama suami tidak menyentuh saya. Sudah 7 bulan semenjak suami selingkuh, kami tidak tidur seranjang. Jangankan berhubungan suami-istring, Mbak. Perhatian saja tidak pernah dikasih. Suami sibuk kerja, dan sebagainya. Nah, bagi Ibu yang mengalami masalah ini, silakan saksikan konten ini sampai selesai. Karena di ujung cerita, saya akan berikan solusi. Bagaimana membangkitkan atau mengobarkan kembali semangat bercinta Anda dengan suami. Tapi sebelumnya, silakan catat dulu nomor konsultasi saya di 085-888-4232. Atau klik chat WhatsApp otomatis di bawah ini. Melalui nomor konsultasi tersebut, Ibu bisa menghubungi melalui chat WhatsApp maupun telepon. Kemudian menjelaskan detail masalah rumah tangganya seperti apa. Bimbingan rumah tangga di tempat saya bersifat psikospiritual. Saya menggabungkan ilmu psikologi dengan kekuatan spiritual. Jadi, saya tidak sekedar mendengarkan curhat Ibu, seperti saat Ibu curhat pada teman atau keluarganya. Hal pertama yang saya lakukan adalah membantu membersihkan, menetralkan, dan menguatkan aura diatari Ibu. Median energi di sekeliling tubuh Ibu, atau saya menyebutnya sebagai aura, ketika sudah bersih dan bermuatan energi positif, maka aura ini akan memiliki daya yang kuat untuk menarik beragam hal baik dalam diri Ibu. Seperti lebih mudah melodohkan hati suami, mengunci fokus suami, meningkatkan kepercayaan diri, hingga menarik orang-orang, serta situasi yang bisa membantu mempercepat rekabunnya hajat Ibu. Setelah aura diperbaiki, saya juga akan membantu memberikan bimbingan mengenai apa yang perlu Ibu lakukan, bagaimana menghadapi suami yang bersikap A, B, dan C, keputusan yang harus Ibu ambil, dan sebagainya. Insya Allah, ikhtiar kita lebih optimal, karena ada ikhtiar lahir berdasarkan realitas dan dilengkapi doa, serta energi buka aura. Nah, bagi Ibu yang saat ini ingin segera menyelesaikan masalah rumah tangganya, jangan segera menghubungi saya ya. Seperti kalimat pembuka saya pada konten ini, saya mengatakan bahwa kebanyakan orang menganggap keintiman berarti hubungan fisik antara suami dan istri, dan ini anggapan yang keliru. Karena untuk mencapai keintiman fisik, perlu dimulai dari keintiman emosional lebih dulu. Contoh sederhana, ketika Ibu dan suami akan melakukan hubungan, tentu tidak langsung gerasak-rusuk, melainkan ada fase foreplay lebih dulu. Intim secara emosional, seperti bercerita, mungkin sembari nonton film romantis, saling memberikan sentuhan, perhatian, dan sebagainya. Yang mana, fase ini akan meningkatkan koneksi batin antara suami dan istri. Membuat kalian ngobrol saling nyambung, merasa nyaman berdekatan satu sama lain, dan merasa dipahami kebutuhannya satu sama lain. Nah, pertanyaan saya untuk Ibu terkait interaksi atau keintiman emosional ini, apakah sudah Ibu jalankan bersama suami? Atau Ibu sendiri menginginkan hubungan fisik yang lancar, tapi Ibu sendiri atau suami tidak pernah memulai untuk meningkatkan keintiman emosional? Jika memang benar, selama ini kalian tidak dekat secara emosi, tidak nyaman berdekatan satu sama lain, sudah jarang sekali ngobrol dari hati ke hati, sudah tidak pernah mendengarkan curhatan atau keluhan satu sama lain, sudah malas untuk menemani atau saling membersamai pergi ke suatu tempat, kemudian di satu sisi Ibu ingin agar suami aktif memberikan nafkah berupa kepuasan di atas rancang, maka ini akan sulit terjadi. Karena sekali lagi, ingat bahwa keintiman fisik bagi suami istri yang mengalami masalah perselingkuhan atau sudah lama berumah tangga, tapi tak ada kehangatan diranjang, maka solusi utamanya adalah memperbaiki keintiman emosional lebih dulu. Jadi mulai sekarang, cobalah untuk Ibu memulai lebih dulu mendekati suami secara emosional. Nah, salah satu jalur yang bisa Ibu coba untuk meningkatkan keintiman emosional adalah memperbanyak sentuhan kasih sayang. Sentuhan memiliki kemampuan untuk menciptakan koneksi instan di antara suami istri. Sentuhan memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan baik secara emosional maupun fisik. Dan ini bermanfaat bagi keduanya, baik bagi yang menyentuh maupun yang disentuh. Sentuhan fisik di sini bukan berarti a four ply atau menggoda untuk lanjut ke hubungan rancang ya, melainkan sentuhan ringan di sela-sela aktivitas. Seperti pelukan, memainkan tangan saat nonton TV, sarapan, memberikan pijatan saat suami lelah, menggenggam tangan saat jalan bareng, dan sebagainya. Sentuhan fisik ini mendatangkan rasa simpati, kenyamanan, keamanan. Bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa saat kita disentuh oleh orang yang kita sayangi, alam bawah sadar kita akan membawa kita kembali pada momen pertama kali kita lahir di dunia. Kemudian mendapatkan sentuhan pertama dari seorang ibu. Jadi muncul rasa nyaman dan aman yang luar biasa. Untuk memperbanyak sentuhan ini, tidak ada waktu khusus bu. Boleh dilakukan kapan saja, apalagi jika ibu melakukannya secara spontan. Itu akan jauh lebih bagus efeknya pada perasaan suami. Contohnya saat suami jalan di depan ibu. Kemudian ibu menggoda suami sambil memegang tangannya dan sebagainya. Kemudian saat suami pulang kerja dan merasakan capek, ibu bisa memberikan pijatan atau kerokan. Ketika menyentuh kulit suami ini ibu, usahakan batin ibu komat kami membaca doa. Jangan hanya diam. Ingat bu, ikhtiar yang optimal adalah ikhtiar lengkap lahir dan batin. Ikhtiar lahirnya adalah menyentuh suami, ikhtiar batinnya adalah berdoa. Jadi sembari menyentuh, bacalah doa agar suami selalu dilindungi yang maha kuasa. Agar suami selalu teguh imannya untuk setia dan berjuang demi keluarga. Agar suami ibu selalu sehat dan waras pikirannya dalam membuat keputusan. Tidak ada standar doa khusus bu. Silahkan baca doa apapun yang membuat hati ibu mantap demi kebaikan suami dan rumah tangga Anda. Insya Allah, melalui sentuhan kasih sayang yang intensitasnya mulai naik ini akan timbul kenyamanan dalam diri suami untuk berdekatan dengan ibu. Kalau sudah dekat, sudah nyaman, sudah mulai terbuka, maka lanjutkan dengan jurus selanjutnya yakni membangkitkan jawat suami melalui indera penciuman. Nah, untuk yang satu ini, ibu bisa memanfaatkan parfum Galadiva untuk membantu agar lebih mudah membangkitkan syahwat suami. Parfum Galadiva adalah parfum dengan aroma sensual lembut dan tahan lama serta dilengkapi energi buka aura seks appeal. Sehingga tiap kali disemprotkan dengan cara khusus dan dibarengi doa afirmasi khusus, kemudian aroma parfum ini bersinergi dengan aroma khas tubuh istri, maka ini mampu mempercepat membangkitkan syahwat suami. Ketika ibu nanti berikhtiar dengan saya melalui parfum Galadiva, ada tiga tahap ikhtiar yang akan saya ajarkan. Pertama, transfer energi. Saya akan membersihkan titik-titik syahwat dalam diri ibu. Kemudian, saya akan membantu membuka aura rei tarik seks ibu. Selanjutnya, saya akan tambahkan aura erotis dalam diri ibu. Kedua, tahap aktifasi parfum Galadiva. Nah, dalam tahap kedua ini, ibu dengan mengikuti panduan saya akan melakukan aktifasi parfum Galadiva. Kita aktifkan energi parfum Galadiva agar selaras dengan kondisi aura rei tarik seks ibu yang sudah terbuka tadi. Ketiga, saya akan ajari amalan rutin harian, jadi membaca doa afirmasi lembut ke telinga suami, sehingga suami termiang-miang dengan pelayanan kita. Suami terhipnotis dengan sentuhan dan aroma tubuh kita, sehingga hal inilah yang kemudian membuat suami kembali fokus pada kita. Bukan lagi pada pihak ketiga atau sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Mungkin di sini ada yang mengeluhkan. Bak, suamiku itu di dekati saja, nggak mau. Apalagi disentuh dan diajak main. Nah, jika ibu mengalami hal ini, maka kasus seperti inilah yang membutuhkan ikhtiar buka aura seks sepil. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya bersihkan titik-titik syahwat dalam diri ibu sehingga aura seks sepil ibu terpancar dan tidak lagi tersumbat. Insya Allah, pancaran inilah yang bisa membuat suami tak lagi jijik berdekatan dengan ibu. Dia merasa nyaman, ingin mendekat, menggoda, menyentuh, dan bermain-main dengan ibu. Tentu saja, ikhtiar ini berjalan secara bertahap. Tidak serta-merta, langsung terjadi. Karena parfum Galadiva sebagai media pembuka aura seks sepil bekerja dengan energi pengasihan yang mana sistemnya pelan, tapi pasti. Jadi, nanti saya akan ajarkan bagaimana cara menggunakan parfum Galadiva dalam keseharian. Doa apa saja yang perlu dibaca untuk membuat aura daya tarik seks ibu tetap kuat dan bagaimana menghipnoti suami agar mudah bangkit jawatnya tiap kali melihat ibu. Tidak perlu khawatir, secara detil nanti akan saya ajarkan bagaimana cara menggunakan parfum Galadiva. Saya sertakan video aktifasi dan cara penggunaannya. Nah, bagi ibu yang tertarik ikhtiar buka aura seks sepil melalui parfum Galadiva agar semangat bercinta kembali berkobar dalam ranjang ibu dan suami jangan sungkan berkonsultasi lebih dulu atau langsung melakukan pemaharan di nomor 085-88888-4232 atau klik chat WhatsApp otomatis di bawah ini. Terima kasih telah menonton!